Pemirsa seorang ayah kandung di Muaro Jambi, Teiga mencabuli anaknya yang masih belajar di bangku sekolah menengah atas. Perbuatannya tersebut membuat sang anak hamil dan telah melahirkan anak dari hubungan terlarang tersebut. Inilah AM seorang laki-laki berusia 41 tahun, warga Muaro Jambi, akhirnya dapat diringkus oleh tim buru sergap dari Polres Muaro Jambi pada Senin 26 Desember lalu setelah diketahui Teiga mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 17 tahun dan masih duduk di kelas 12 sekolah menengah atas. Akibat perbuatan tersangka itu, korban diketahui hamil dan kini telah melahirkan seorang anak akibat hubungan terlarang tersebut. Perbuatan sang ayah diketahui setelah sang anak mengadu kepada saudaranya. Akhirnya pihak keluarga melaporkan perbuatan tersangka ke Polres Muaro Jambi. Sebelum penangkapan, tersangka AM sempat melarikan diri selama hampir satu bulan lebih hingga ke wilayah Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Dalam pengejarannya, tersangka juga sempat berpindah-pindah untuk menghindari pihak kepolisian. Kita melakukan menangkapan pelaku di daerah Riau, tepatnya di Enhu, di kampung Paranak. Kronologis kejadiannya awalnya tersangka, tergiur, melihat kemolekan tubuh si korban. Nah, makanya pelaku berniat untuk melakukan hal yang tidak sewajarnya terhadap korban. Kalau berhubungan, ini berulang kali. Berulang kali terjadi pada Oktober 2021. Anak kandung. Sudah melahirkan korbannya, Pak? Anak kandung sudah melahirkan. Kalau saat penangkapan, tidak ada perlawanan. Akibat perbuatan tersebut, tersangka terancam pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.